Alhamdulillahirrohabilalamin, Pemirsa sekalian, dengan izin Allah kita hari ini bertemu kembali, kita akan berbicara tentang seputar agama, seputar kisah para sahabat dan rosul. Alhamdulillahirrohabilalamin juga kita diberikan nikmat sehat, sehingga kita semua bisa beraktifitas, kita semuanya bisa bekerja sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan kita masing-masing. Mudah-mudahan cinta Allah ini, syukur Allah ini kepada Allah akan selalu ditingkatkan, meningkat dari hari ke hari, sehingga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Sesungguhnya, orang-orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi barang siapa yang ingkar nikmat Allah itu, siksaan Allah teramat sangat pedih, baik di dunia ataupun di akhirat. Na'udzubillahiminzalik, kita menjadi hamba-hamba yang kufur nikmat kepada Allah. Pemirsa sekalian, tak lupa, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada jujungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW berserta istri, keluarga, sahabat, dan insya Allah untuk seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Singkat cerita pemirsa, kalau dulu di Arab dikenal sebagai orang yang mendapat kejahatan, pasti akan dibalas dengan kejahatan. Bahkan bisa lebih kejam daripada kejahatan yang diberikan orang itu kepadanya. Tetapi tidak berlaku buat Rasulullah. Rasulullah ketika itu ditampar pipinya oleh majikannya itu. Rasulullah tidak bereaksi apa-apa, Rasulullah tetap tenang dan Rasulullah bahkan tersenyum. Ini yang membuat majikannya berpikir sepanjang malam siapa sesungguhnya orang tersebut. Siapa sesungguhnya orang yang bekerja pada dirinya. Yang menjadi buruhnya, yang menjadi pekerjanya setiap hari adalah Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang terjadi setelah itu? Si majikannya langsung beranjak dari rumah, tolong antarkan aku di mana rumahnya Muhammad. Pergi bersama dengan tetangganya, diantar ke tetangganya, ditunjukkan disitulah rumahnya Muhammad. Sampai di depan pintu dia mengatakan, Muhammad Rasulullah yang berada di dalam rumah, siapa orang yang mencari aku? Setelah Rasulullah membuka pintu, ada apa? Wahai majikanku, majikan itu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad maafkan aku. Aku tidak tahu kalau yang aku tampar itu sesungguhnya adalah wajah agung yang menjadi kekasih Allah. Berdosa tanganku ini Muhammad. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Sungguh agung budi pekertimu, ya Rasulullah. Sungguh mulia perangimu, ya Rasulullah. Mulai hari ini, aku ikut engkau Muhammad, aku ikut agamamu Muhammad, aku ikut dengan barisanmu Muhammad. Dan mulai saat ini, apa yang ada pada diriku, aku berikan sepenuhnya hanya untukmu. Itulah kisah salah satu sahabat yang akhirnya menjadi sahabatnya Rasulullah. Pemirsa sekalian, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita akan bertemu kembali dalam kisah-kisah yang selanjutnya. Allah dan Rasulnya sayang kita, optimis dan tetap semangat. Bilahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.